Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Wastek kelas 11 milik saya. Perkenalkan, nama saya Luisa Nomer 36 dari Desain Produk. Pertama-tama, akan saya jelaskan mengenai SDGS. SDG merupakan Sustainable Development Goals, sebuah tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030. SDG ini pertama kali dipakai oleh United Nations Member States pada tahun 2015 sebagai ajakan bertindak secara universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet. Dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Dari 17 Goal SDG, Goal keempat adalah Quality Education. SDG nomor 4 memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Dengan terjadinya COVID-19, kita dapat melihat bahwa pendidikan yang berkualitas sangat kurang, terutama pada pendidikan basic yang sering disepelekan. Tapi, tidak semuanya harus dimulai dari basic. Pencetakan 3D, atau manufaktur aditif, adalah konstruksi objek tiga dimensi dari model CAD atau model 3D digital. Meskipun pencetakan 3D dikenal sejak tahun 1945 oleh Murray-Lenster, printer 3D hanya mencapai tingkat kualitas dan harga yang memungkinkan sebagian besar orang memasuki dunia ini pada tahun 2020-an. 3D printer dan 3D printing merupakan hal yang penting pada zaman sekarang ini. Karena ini, masyarakat memiliki sebuah pilihan untuk mengikuti pelajaran yang akan mengajarkan keseluruhan dari proses 3D printing, mulai dari 3D modeling. Sekian dari saya, terima kasih.